Musik Komunikasi yang efektif sangat penting dalam keluarga. Modal dari ayah bunda adalah selalu bisa hadir dengan sepenuh hati dan sepenuh tubuh pada saat bersama dengan anak. Seringkali, tapi pada saat kita mendengarkan anak, kita banyak melamun atau bahkan mengalihkan pembicaraan. Padahal untuk anak, sangat penting bahwa perasaannya didengarkan dan ayah bunda menunjukkan empati kepadanya. Pada saat berkomunikasi dan berinteraksi, kita juga sering memilih cara-cara yang tidak efektif. Nasehat misalnya. Nasehat sering memblokir komunikasi. Begitu anak mendengar, langkanya, kan aku sudah bilangin, seharusnya tidak begitu. Yang terjadi adalah dia cenderung menutup telinganya dan menolak melanjutkan percakapan. Cara yang lebih efektif dalam berkomunikasi adalah refleksi pengalaman. Jadi, bukannya bilang, makanya aku udah bilang PR itu harus dikerjakan sebelumnya. Tapi kita cerita, ah bunda juga pernah loh dulu ketinggalan PR, rasanya malu dan menyesal sekali. Yang satu, nasehat yang menghambat komunikasi. Yang kedua, refleksi pengalaman yang justru memperlancar komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi dalam keluarga, seringkali kita juga ragu atau menggunakan kata yang tidak tepat pada saat menyatakan perasaan kita. Kita cendung sering menuduh anak. Kamu sih pemalas, kamu sih tidak tanggung jawab, kamu sih pulangnya telat melulu. Padahal yang bisa kita lakukan adalah menyatakan perasaan kita. Ibu khawatir kalau kamu pulang terlambat. Jadi, kita menggunakan perspektif kita, sudut pandang kita, dan menggunakan pesan kita sebagai ayah bunda kepada anak. Kalau kita mempraktekan metode komunikasi ini, maka yang akan terjadi adalah komunikasi yang lancar dan tentunya hangat di dalam keluarga. Semoga kita terus bisa hadir dengan sepenuh hati dan sepenuh tubuh untuk anak-anak kita. Nantikan tips selanjutnya dari saya, Najla Syihab, dalam seri Pendidikan Orang Tua. Terima kasih telah menonton!